Dan kami turunkan benar-benar dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, obat, syifat, penawar, penawar di sini untuk penyakit, untuk kesedihan, kegundahan, apa saja permasalahan, maka Al-Quran menjadi penawarnya. Dan rahmat, rahmat kasih sayang, karunia, rezeki, bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran tidak akan menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Karena mereka kan tidak berpegang pada Al-Quran, maka dianggap mereka zalim yang kufur kepada Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau tadabur, tidak mau beriman padanya misalnya. Semua itu berarti akan menjadi kerugian bagi mereka dan penyesalan, baik di dunia maupun di akhirat tentunya. Baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Kita akan melanjutkan bedah buku yang ditulis oleh Darul Muhwahyin, 10 Penyebab Lapangnya Hati. Namun sebelumnya insyaAllah kita akan berdoa dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saja seluruh amal-amal sali yang pernah kita kerjakan, sunnah ataupun wajib, ikhlas ataupun kurang ikhlas, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang sempurna. Juga yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajala nanti. Serta kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja. Dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kemahmurannya menjadi pahala. Serta selalu saja kita memohon agar umur kita dipanjangkan di atas ketaatan, kesempurnaan iman, ilmu, dan amal salih. Serta juga kita doakan agar negeri kita menjadi negeri yang aman, tenteram, damai, persatuan dan kesatuan, serta kemerdekaan kita selalu terjaga. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita, bagi Islam, bagi Muslimin, maka Allah kembalikan tibu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah memberikan petunjuk juga kepada para pemimpin untuk menjalankan tugasan aman dan dengan baik. Allah selalu pandu mereka diberikan keimanan, kesehatan, juga kesempatan untuk selalu meraih pahala dari setiap kebutuhan masyarakat. Serta juga semoga Allah menjadikan masyarakat negeri kita selalu berkotong royong dengan pemerintah pada program-program yang tidak melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Agar negeri kita menjadi negara yang maju, tenteram dan juga menjadi contoh bagi negeri-negeri yang lain. Serta kita selalu doakan saudara kita yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, terutama di Palestine, kemudian juga di Syria, di Yemen, di Iraq, di Myanmar, di mana saja di muka bumi ini. Semoga Allah ikhlaskan di mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga, firdausnya tanpa hisap, semuanya disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, sesuai dengan judul kita, 10 penyebab lapangnya hati, kembali saya ingatkan bahwasannya ketenangan jiwa, serta juga kesempurnaan dari kehidupan kita di muka bumi ini. Dengan banyaknya ide brilian yang muncul, banyaknya kegiatan, kreativitas, aktivitas yang positif, semua itu teman-teman disebabkan kena lapangnya hati seseorang. Di saat hati kita lapang, semuanya menjadi luas, semuanya menjadi indah, semuanya menjadi mudah. Tapi di saat hati kita itu sempit, maka secara otomatis, semuanya jadi sempit. Luma yang luas jadi sempit, bumi ini yang luas jadi sempit, ide juga jadi buyar. Tidak ada yang bisa kita lakukan dari kreativitas dan aktivitas yang positif, ya kecuali sangat sedikit sekali. Itu pun kadang-kadang hanya karena terpaksa, karena sumpeknya, karena suntuknya. Itu semua karena keadaan hati yang tidak tenang. Jadi teman-teman, benar sekali yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadith, dalam diri manusia itu ada segumpal darah, yang kalau dia baik, maka baik semuanya. Semuanya jadi oke, semuanya jadi semangat, semuanya jadi kesenangan. Dan kalau dia buruk, maka akan buruk semuanya. Itu adalah hati manusia. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus betul-betul menjaga. Nah, untuk menjaga hati kita untuk jursi, untuk lapang, kita butuh kiat-kiat. Sekaligus tentunya menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang menyempitkannya. Dan sudah kita jelaskan, ada tujuh poin yang sudah berlalu ya, yang lalu. Dan kita akan masuk ke delapan tentunya. Saya kembali mengingatkan, kita sudah membahas tentang masalah bagaimana mentauhidkan Allah SWT, bagian pertama yang paling utama dalam melapangkan dada seseorang. Dia tahu ada Tuhannya Allah SWT, Allah yang menciptakan dia, yang menciptakan kesenangan dan nikmat yang sedang ada. Sehingga juga Allah yang bisa mempertahankan, berarti dia hanya menikmati dan bersyukur kepada Allah. Bahwa kemudian kalau dia sedang ada ujian, maka yang menciptakan dia Allah, yang menciptakan ujian itu Allah. Dan hanya bisa memberikan solusi Allah SWT. Maka ini kokotan Tauhid yang luar biasa. Kita tidak perlu takut kepada makhluk kerana itu ciptaan Allah SWT, seganas dan sejahat apapun makhluk itu. Karena Allah mampu menundukkannya. Tinggal mohon kepada Allah SWT. Betul juga pada saat kita berharap sesuatu dari nikmat-nikmat. Kita tidak minta kepada Allah SWT. Dari pasangan hidup yang baik, dari keturunan yang salih, dari harta yang melimpah misalnya. Dari kegiatan-kegiatan ibadah yang maksimal misalnya. Ini semua kita tinggal mohon kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua kita sudah bahas juga dalam masalah perasangka baik kepada Allah. Apapun keputusan Allah, kita selalu sangka baik kepada Allah. Kalau itu yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kepada anaknya. Seperti yang menjelaskan dalam hadith Bukhari. Yang ketiga pentingnya memiliki dan mendalami ilmu syari'i. Karena dengan adanya ilmu agama, maka dia akan menjadi fondasi dasar keimanan. Dan kalau iman ada, maka segala sesuatunya bisa berubah. Menjadi lebih baik. Orang buruk jadi baik, orang jahat jadi taubat, pelit jadi dermawan, penakut jadi pemberani. Semuanya itu karena keimanan. Dan keimanan tidak mungkin muncul kecuali dengan ilmu syari'i. Sudah kita jelaskan panjang lebar. Yang keempat, berfikir dan banyak berdoa kepada Allah SWT. Yang akan melapangkan dadah. Selalu berdoa, selalu memohon, selalu mengingat Allah. Nah ini poin penting yang juga sudah kita jelaskan. Yang kelima, segera meninggalkan maksiat. Ataupun ada pelanggaran-pelanggaran. Dan kita introspeksi diri. Yang keenam, senantiasa melaksanakan kewajiban. Mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Dan fokus memperbaikinya, maka secara otomatis yang sunnah-sunnah juga akan ikut. Yang ketujuh, bergaul dengan orang-orang soal ini. Yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bagaimana komunitas sangat berpengaruh sekali pada pribadi-pribadi kita, aktivitas kita, dan seterusnya. Dan kita akan masuk insyaAllah poin ke delapan pada kesempatan ini. Salah satu poin yang tidak kalah penting. Melapangkan dari seseorang, yaitu rutin membaca Al-Quran. Baik. Ini insyaAllah akan kita bahas. Dan ketepannya kita akan lanjutkan dua poin tersisa tentunya. Masing-masing satu pertemuan. Yaitu yang kesembilan, berbuat baik kepada sesama. Dan yang kesepuluh, membuang kedengkian hati dan berkinginan keras untuk membersihkan hati tersebut. Baik, kita masuk ke delapan teman-teman sekalian. Masalah rutin membaca Al-Quran. Kita perlu garis bawah itu dan kita sepakati. Al-Quran ini adalah kitabullah, kitabnya Allah. Ini bukan tulisan seorang profesor. Misalnya yang profesor ini mungkin orang yang sangat cerdas, terkenal, dan bukunya bestseller. Bukan, isinya bukan perkataan manusia yang bisa saja salah, bisa saja perlu di-edit. Tapi ini kitabullah, kitabnya Allah. Dan juga dia berisikan kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dicipta. Bukan makhluknya, tapi dia adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi isinya semuanya kebaikan. Tidak butuh di-edit, tidak akan pernah ada satu ayat pun yang tidak layak dikonsumsi atau dijadikan sebagai pegangan. Bahkan membaca setiap hurufnya akan dicatat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bab zikir, di bab mengingat Allah, termasuk yang tertinggi adalah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran berarti kita sudah mengulang-ulangi kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang dimaksudkan teman-teman sekarang. Jadi, seseorang Muslim kalau mau tahu diri dia, itu akan selamat dari segala macam permasalahan yang sedang dihadapi. Dan kegelutan dalam hidup dia ya, kerumitan itu semua. Dan bagaimana bahagiannya dilihat daripada sering atau tidaknya dia membaca Al-Quran. Itu tolak ukurnya. Karena kalau dia sering membaca Al-Quran, maka secara otomatis akan menjadi penyebab lapangnya dada dia. Nah ini poin yang kita sedang bahas insya Allah. Saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, kemudian baru kita masuk kepada syarah atau penjelasan seperti biasa, teman-teman sekalian. Bagaimana bunganya di Hakman 37, poin ke-8 masalah penyebab lapangnya dada. Beliau membacakan atau mengatakan, penulis mengatakan, Membaca Al-Quran dengan tadabur atau dalam kurung merenungkan kandungannya dan penuh perhatian. Ini adalah salah satu sebab terbesar untuk menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Sebab membaca Al-Quran itu mendatangkan ketentraman hati dan kelapangan dada. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Dalam surah Al-Ra'ad ayat 28 Artinya, orang-orang beriman dan hati mereka merasa tentram dengan mengingat Allah. Dari dalam keadaan mereka nikmat sedang menimpa, tetap membaca Al-Quran dan berfikir kepada Allah, mereka tenang dengan itu. Dan yakin nikmatin dari Allah, maka mereka selalu bersyukur. Dan kalau sedang ada ujian, kitab mereka mendahulkan untuk mengingat Allah. Dan dengan mengingat Allah, toh dia yang ciptakan dia, Allah yang ciptakan masalah itu Allah. Maka secara otomatis juga, ini akan mendapatkan solusi dari Allah. Kan hanya dari Allah saja solusinya. Sembunya penyakit, telur nasinya, hutang, apalah hambatan-hambatan dalam hidup itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan kepada kita. Nah seperti itulah ya. Maka dikatakan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tentram dengan mengingat Allah, ingatlah. Atau pelajarilah maknanya ya. Hanya dengan mengingat Allah lah hati akan tentram. Tidak ada solusi lain. Untuk berhati kita tentram, merasa nyaman, maka itu adalah poinnya. Kita selalu berfikir kepada Allah dan mengingat Allah. Sudah saya bahasakan tadi, puncak zikir tertinggi justru membaca Al-Quran. Ibn Kithir rahimahullah seorang ulamak tafsir mengatakan, yakni senang dan bersandar kepada Allah azawajal. Selalu saja kalau ada nikmat, dia sandarkan kepada Allah dan dia selalu bersyukur sehingga nikmat itu bertambah. Kalau dia sedang ada masalah, maka dia pun hanya bersandar kepada Allah. Introspeksi diri sebagaimana sudah kita jelaskan di salah satu poin beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian dia beristighfar kalau ada dosanya. Dia memohon ampunan agar Allah mengangkat hambatan-hambatan dari yang menghalangi dia menikmati nikmat atau sedang adanya ujian. Maka itu berarti dia tentram dan bersandar kepada Allah azawajal. Kata beliau, yang dimaksud dengan orang-orang beriman dalam ayat tadi ya, ar-ra'at ayat 28. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tentram dengan mengingat Allah. Terjemahannya atau tafsirnya adalah, yakni senang dan bersandar kepada Allah azawajal. Tentram saat mengingatnya. Ridho kepadanya sebagai penolongnya. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ar-ra'at ayat 28 Bukankah atau ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah, bergantung kepada Allah, manja kepada Allah, hati itu akan tentram. Jadi yang dibahas masalah, tentram atau lapangnya hati tersebut merasa tenang. Yakni ketentraman pasti terwujud karena berdikir atau mengingat dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata penulis, hendaklah anda, semoga Allah azawajal memelihara anda, berkeinginan keras untuk memperbanyak membaca Al-Quran di waktu malam dan siang. Mohonlah kepada rob anda, semoga bacaan Al-Quran anda menjadi sebab kelapangan dada anda. Sebab selagi hamba menuju robnya dengan jujur, maka Allah azawajal akan membukakan untuknya keberkahan yang besar. Ada sebuah hadith yang sahih tentunya, di mana Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang hamba yang membaca Allahumma inni abduka. Ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu, wabnu abdika, dan anak dari hamba laki-laki, maksudnya ayah, ya. Itu ayah kita juga hambanya Allah, wabnu abdika, anak daripada hamba laki-laki, maksudnya ibu kita. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu, madin fiyah hukmuk, berlaku hukummu padaku. Adlun fiyah kawawuk, sangat adil keputusanmu padaku. Asaluka ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, bikun lismin hu'alak. Dengan nama semua yang kau miliki, sammaita bihi nafsat, engkau menamakan dirimu dengannya. Atau engkau mengajarkan kepada salah satu dari hambamu. Atau engkau turunkan dalam kitabmu. Antaja Al-Qur'ana karima rabi'a kalbi. Agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penghibur hatiku. Wanura sadri dan cahaya dadaku. Wadihaba hammi wahazni. Dan juga penghilang daripada sedi dan sumpaku. Apa kata Nabi SAW? Kalau dia baca ini, maka Allah akan ganti kesusahannya, kesulitannya, kesumpukannya, kesedihannya kepada kebahagiaan. Jadi Al-Qur'an yang diminta untuk menjadi cahaya hati. Penghilang sumpuk. Ini resepnya, teman-teman, resep terbaik dari segala macam permasalahan, baca Al-Qur'an. Huduh, ambil Al-Qur'an, baca. Beberapa ayat niat agar itu menjadi penyebab hilangnya permasalahan kita. Akan diberikan solusi oleh Allah SWT dengan membaca kitab Allah. Allah SWT, saya lanjutkan apa yang dikatakan oleh penulis di sini, di halaman 40-nya. Beliau mengangkat surah Yunus ayat 57. Allah SWT telah berfirman tentang Al-Qur'an. Ya ayyuhannasu qada ja'atkum ma'u'idatum mirabbikum wa syifal nima fis suduri wahudam wa rahmatun lil mu'minin. Hai sekali manusia. Bukan cuma orang beriman dipanggil. Semua manusia. Sesungguhnya telah datang kepada kalian semuanya. Pelajaran dari rob kalian. Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Serta petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya Al-Qur'an. Saya ulangi terjemahnya luar biasa. Ulangi lagi supaya bisa-bisah kita terdaburi, renungi. Hai manusia. Sesungguhnya telah datang kepadamu atau kepada kalian. Pelajaran dari rob kalian atau robmu. Apa yang kamu butuhkan ya. Ini adalah ilmu pengetahuan. Ini edukasi yang paling level tertingginya ya. Yang paling tinggi. Dan sekaligus penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada. Iri, dumki, semua yang bisa menjadi penyebab penyakit-penyakit fisik muncul kerana hatinya kotor ya. Dan juga petunjuk, serta rahmat. Petunjuk kalau ingin butuh petunjuk. Dan rahmat, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Dikuatkan juga dengan firman Allah SWT. Ini boleh angkat dalil terakhir. Surah Al-Isra ayat 82. Yang berbunyi Allah SWT berfirman Dan kami turunkan benar-benar dari Al-Quran. Suatu yang menjadi penawar. Obat, syifat. Penawar. Penawar disini untuk penyakit, untuk kesedihan, kegundahan. Apa saja permasalahan. Maka Al-Quran menjadi penawarnya. Dan rahmat, rahmat kasih sayang, karunia, rezeki ya. Bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidak akan menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Karena mereka kan tidak berpegang pada Al-Quran ya. Maka dianggap mereka zalim yang kufur kepada Al-Quran. Tidak mau baca Al-Quran. Tidak mau tadabur. Tidak mau beriman padanya misalnya. Semua itu berarti akan menjadi kerugian bagi mereka dan penyesalan. Baik di dunia maupun di akhirat tentunya. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini yang ditulis dari penulis teman-teman sekalian. Sekarang kita akan lebih dalam membahas tentang Al-Quran Al-Karim. Al-Quran teman-teman sekalian. Sebagaimana saya katakan tadi Kitabullah. Dan dia adalah isinya kalamullah. Sudah kita dengarkan tadi beberapa dalil berhubungan dengan masalah dari Al-Quran. Keutamaan Al-Quran itu sendiri. Memang dia jadi penawar, jadi petunjuk, jadi petentram hati. Sekarang teman-teman sekalian kita akan coba bacakan hadith-hadith Nabi SAW yang menyebutkan tentang kedulukan Al-Quran. Supaya kita lebih termotivasi, tidak melewatkan satu hari pun kecuali kita baca walaupun cuma beberapa ayat Al-Quran. Dan Al-Quran memiliki empat hak dari kita. Yang pertama, membacanya. Ngerti gak ngerti artinya tetap kita baca. Jadi surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, dan seterusnya. Al-Anfal, Al-Tawbah, dan seterusnya. Sampai surah seratus, empat belas An-Nas, Anda baca. Ulangilah, khatam, ulangi lagi, khatam, ulangi lagi. Yang kedua, Anda mentadaburinya. Baca merenungi makna-maknanya, membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, ini namanya tadabur. Dan ini tidak harus berurut, tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, sampai Al-An'as, tidak. Tapi boleh Anda pilih surah-surah mana yang paling Anda suka, Anda usahakan dalam satu hari sepuluh ayat. Minimal sepuluh ayat. Baca aja, baca terjemahannya. Kalau bisa dibaca, tafsirnya bagus, sebab turunnya ayat, kalaupun ada dibaca, itu penting. Yang ketiga, jadi Anda boleh mulai dengan misalnya just 30, surah-surah pendek, tidak apa-apa. Yang penting Anda mulai tadabur. Yang ketiga, adalah menghafalnya. Bagaimana kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, berapa pun Anda mampu untuk menghafalnya. Kalau bisa semua, Alhamdulillah. Dan semoga Allah jadikan kita para khufad, para hafid Al-Quran yang ikhlas, yang tulus, dan mendapatkan keunaman dunia dan akhirat tentunya. Dan semoga semua pasangan kita, anak-anak kita, semuanya pun demikian adanya. Allahumma amin. Yang keempat, praktek. Isinya, diamalkan isinya. Nah, ini hak Al-Quran. Baik, sekarang supaya kita termotivasi untuk memberikan hak-hak tersebut, kita coba bacakan hadith Nabi, ada waktu hadith Nabi SAW yang cukup banyak, tentang motivasi untuk menjaga Al-Quran dan membacanya. Yang pertama adalah hadith yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan. Dari Uthman bin Affan, radiyallahu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, khairukum man ta'allam al-Qur'ana wa'allamah. Hadith ini, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidiyan, Nasayyid, dan Ibn Majan. Hadith suhid. Kata Nabi SAW, sebaik-baik golongan di antara kalian, orang yang paling layak jadi suami, paling bagus predikatnya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai saudara, sebagai anak, sebagai ipar, sebagai kerabat, sebagai teman, tetangga, siapa saja yang kita interaksi, atasan, bawahan, sebaik-baik dengan terakhir adalah orang yang mempelajari Al-Quran, dia kuasai cara bacanya, dia juga mentegaburi isinya, dia menghafal sebagian atau semuanya, dan dia praktekkan, wa'allamahu, lalu dia mengajarkan kepada orang lain. Ini manusia yang paling baik. Jadi orang-orang terlihat ada orang melohongkan waktu untuk baca Al-Quran, apakah dalam sholat, sholat malamnya misalnya, ya, ataupun dia baca, di setiap ada kesempatan, dia ulang-ulangin misalnya, orang-orang ini adalah orang yang paling baik dan paling sempurna. Nah, itu yang dimaksud dengan hadith ini. Ini sudah cukup, teman-teman. Kalau sebuah hadith ini saja merupakan keutamaan ahli Al-Quran, maka sudah cukup. Mereka adalah orang yang terbaik, yang paling pantas untuk kita, ya, apa namanya, mendekat dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang seperti ini. Belum lagi, hadith yang lain, hadith suhi, dan hadith ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sampai membaca satu huruf ayat Al-Quran, maka baginya satu pahala. walhasanatu bi'ashri amthariha, dan satu pahala akan dilipat-gandakan sampai sepuluh kali lipat. la'akulu alif la'am mim harf, saya tidak katakan, kata Nabi SAW, alif la'am mim, potongan misalnya ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, surah nomor dua dalam Al-Quran. alif la'am mim, bukan satu huruf. walakin alifun harfun, wa mi'u wa la'amun haf, wa mi'u munhaf. Tapi alif dihitung satu huruf, berarti sepuluh pahala, lam dihitung satu huruf, berarti sepuluh pahala, dan mim sepuluh huruf, satu huruf dihitung sepuluh pahala. Berarti alif, lam, mim ini, pahalanya tiga puluh pahala. Ini bukan main-main, teman-teman. Hadith yang diriwayatkan oleh Tirmini, dan dikatakan Hasan Suhih. Kemudian hadith selanjutnya, adalah hadith yang suhih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Dari hadith sahabat Abu Hurairah radiyaullah anhu, beliau mengatakan, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, Majtama'akum fi bayti min buyuti la yatruna kitabullahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alihimu s-sakina wa ghasyiathumu ar-rahma wa haffathumu al-malaika wa zakarahumullah fi man'indah. Yang artinya, tidaklah satu kaum berkumpul di salahat rumah dan rumah-rumah Allah. Di masjid, sambil membaca kitabullah dan saling ajar-mengajar di antara sesama mereka, melainkan ketentraman turun pada mereka. Rahmat meliputi mereka. Dan para malaikat mengitari mereka. Dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Nah, keutamanya, mereka akan mendapatkan ketenangan atau as-sakina. Allah jamin mereka punya ketenangan jiwa. ketentraman. Ini kan kan dikatakan ya, ketentraman. Sakinah. Orang tenang. Orang baca-baca itu merasa tenang, hatinya lapang, hidupnya terasa nyaman. Itu namanya sakinah. Di dalam bahasa Arab. Kemudian, yang kedua, wa ghasyiathumu ar-rahma mereka akan mendapatkan rahmat atau rahmat meliputi mereka. Rahmat karunia. Rezki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada mereka rezeki. Kemudian, yang ketiga, wa haffathumul malaikat. Malaikat mengitari mereka. Ada di sekitar mereka. Hadir juga bersama mereka di dalam majlis Al-Quran itu. Kemudian, yang keempat, wa zhakaruhmullah fi man'indah. Dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat. Lihat, ini hambaku si fulan, si fulan. Mereka lagi sibuk membaca Al-Quran. Nah gitu. Allah membanggakan di depan para malaikat-malaikatnya. Di dalam hadith selanjutnya, hadith yang suhi juga. Di hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Abu Daud. Yang diriwayatkan dari sahabat Uqba bin Amir radiallahu anhum. Bahwa Rasulullah SAW pernah keluar, kata Uqba, menemui kami di Sufah. Sufah ini sebuah tempat di belakang rumah Nabi yang Nabi khususkan untuk menampung orang-orang miskin dari kalangan sahabat yang mau belajar. Yang mau belajar ya. Mereka tempat itu kurang lebih bisa menampung sekitar 300 orang. 300 orang. Maka Nabi SAW kadang-kadang kalau lagi keluar dari rumah, maka yang pertama beli teman adalah orang-orang yang ada di Sufah itu ya. Nabi SAW siapkan makanan buat mereka. Nabi SAW juga kalau ada wahyu turun menemui mereka dan menyampaikan. Dan mereka ini termasuk orang yang banyak sekali meriwayatkan hadith dari Nabi SAW. Karena mereka keseharian hanya untuk menunggu dan belajar dari Nabi SAW. Menunggu apa yang Nabi SAW sampaikan SAW. Maka satu waktu kata Uqba bin Amir, bila termasuk orang yang ada di Sufah, Nabi SAW keluar dan menemui kami. Kemudian beliau mengatakan, Siapa di antara kalian yang mau pergi setiap hari. Dia ke lembah Buthan dan lembah Aqik. Nah ini dua lembah yang ada di kota Madinah. Dan lembah itu tidak ada penghulinya di masa itu. Tidak ada penghulinya di masa itu. Siapa di antara kalian yang mau ini? Kemudian dia pergi ke sana dan dia dapatkan dua ekor unta yang berpunduk besar. Ini unta yang paling mahal gitu ya. Tanpa ada dosa. Bukan karena mencuri punya orang. Unta liar dia dapatkan begitu saja. Dua ekor unta besar. Tiap hari dia bisa dapatkan dua ekor. Ini kalau dia jual di masa itu. Cukup menghidupi dia satu bulan sebenarnya. Tapi dia bisa dapat tiap hari. Mau gak tiap hari dapat dua ekor unta tanpa curian. Bukan dosa. Dan bukan juga memutus silatuh rahim. Bukan haknya kerabat yang diambil. Maka kami pun menjawab. Ya Rasulullah kami semua suka itu. Siapa yang tidak mau? Tiap hari dia kebutuhan dan Aqik. Dia dapat dua ekor unta berpunduk besar. Kemudian itu jadi milik dia. Bukan hasil syurian. Bukan hasil memutus silatuh rahim atau mengambil haknya kerabat. Maka kenapa seseorang dari kalian tidak keluar ke masjid. Ke rumah Allah. Kemudian dia coba belajar ataupun membaca dua ayat dari kitab Allah. Dua ayat. Misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua ayat. Ayat pertama sama ayat kedua sama ayat ketiga dari surah Al-Fatihah. Itu lebih baik daripada dua ekor unta. Nanti akan lebih besar keutamaannya. Dan manfaatnya daripada kita mendapatkan dua ekor unta. Yang merupakan harta luar biasa. Yang bisa hidup satu bulan. Dan membaca tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Dan begitulah seterusnya. Dari jumlah-jumlah unta. Jadi bisa saja lebih kita baca sepuluh ayat lebih baik daripada sepuluh ekor unta. Dan seterusnya. Tidak ada batasannya gitu. Itu riwayat Imam Muslim. Riwayat Abu Daud. Berbunyi. Keduanya berpuluk besar lagi indah, sempurna. Tidak ada cacatnya. Dengan tidak berdosa kepada Allah Azawajal. Bukan curian. Dan tidak pula memutus silatul Rahim. Kalau para sahabat mengatakan. Kami semua mau itu ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau. Maka kata Nabi S.A.W. Sungguh kalau salah seorang dari kalian berangkat setiap hari ke masjid. Lalu mempelajari dua ayat dari kitab Allah. Itu lebih baik bagi yang daripada dua ekor unta. Dan kalau tiga ayat. Maka lebih baik daripada tiga ekor unta. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Dan seterusnya. Sepuluh, seratus, seribu. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian. Nabi S.A.W. menggambarkan tentang bagaimana wanginya. Bagaimana indahnya. Bagaimana kedudukan para pembaca Al-Quran. Dari hadis. Yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. An-Nasayyid dan Ibn Majah. Hadis Abu Musa Al-Ash'ari. R.A.W. mengatakan. Rasulullah S.A.W. bersabda. Masalul mu'min dadi yakra'ul Qur'ana. Kamathalil utrujjah. Rihuhatayyibun watamuhatayyib. Perumpamaan orang mu'min yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujjah. Di sini disebutkan dalam terjemahannya sejenis seperti jeruk. Kalau saya juga pernah mengecek. Kalau anda ketik di Google sekarang. Anda bisa buka lagi. Nanti ikuti live ini misalnya. Anda ketik. Go di Google. Buah utrujjah. Biasanya kalau yang saya pernah temukan itu seperti buah pir. Aromanya harum dan rasanya lezat. Ini perumpamaan orang mu'min yang membaca Al-Quran. Baunya wangi. Kerana keimanannya. Dan juga rasanya manis kerana membaca Al-Quran. Wa mathalul mu'min ladi la yakra'ul Qur'ana ke mathalil tamrah. Dan perumpamaan orang mu'min yang tidak membaca Al-Quran. Maka seperti buah kurma. La riha lahat. Tidak ada baunya. Wa ta'muha hulu. Tetapi rasanya manis. Dengan keimanannya dia manis. Sampai karena tidak baca Al-Quran tidak ada bau wanginya. Umathul mu'min ladi la yakra'ul Qur'ana ke mathalul rayhana. Rihu ha tayyib wa ta'mu ha mur. Perumpamaan orang mu'min ladi la yakra'ul Qur'ana ke mathalil hamdolah. Rayhana ini cirinya adalah baunya wangi tapi rasanya pahit. Dia wangi karena baca Al-Qurannya. Tapi dia pahit karena kemunafikannya. Umathul mu'min ladi la yakra'ul Qur'ana ke mathalil hamdolah. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak baca Qur'an. Sudah munafik tidak beriman tidak baca Qur'an juga. Seperti buah hamdolah. Cirinya la'isalah rihun wa ta'mu hamur. Tidak ada baunya dan kalau dimakan juga pahit sekali. Ini perumpamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya setelah menyebutkan empat jenis tadi. Lalu kata Nabi SAW dalam hadith yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan perumpamaan orang baik yang ditemani duduk ya. Itu seperti penjual minyak wangi. Kalau kau tidak mendapatkan sesuatu darinya. Kau akan mendapatkan bau wanginya minimal. Dan perumpamaan orang-orang yang buruk yang tidak beribadah. Tidak baca Qur'an. Jauh dari keimanan. Seperti pandai besi. Kalau kau tidak kena warna hitamnya. Misalnya kau orang pandai besikan itu ada asap isam hitam ya. Maka kau akan kena asapnya. Seperti itu Nabi SAW. Akan ada efek kepada kita kalau berteman sama orang-orang yang buruk. Kemudian dalam hadith yang lain lagi. Hadith yang suhi. Hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Abu Daud, Tirmidi. An-Nasai, Ibn Majah. Semua meriwayatkan hadith ini. Dari Aisyah RA. Beliau mengatakan atau menuturkan Rasulullah SAW bersabda. Al-Mahiru Bil-Qur'ani Ma'as-Safaratil Kiramil Barora. Orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Akan bersama dengan para malaikat. Yang mulia lagi berbakti. Kedudukannya sama dengan malaikat yang mulia. Walladzi yakra'u Qur'ana wa yaitata'atau fihi. Wahuwa alaihi syakun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an. Namun dia kesulitan membaca. Tapi tetap dia belajar. Terus berusaha. Maka akan mendapatkan dua pahala. Jadi kalau tadi misalnya per ayatnya sepuluh pahala. Per hurufnya ya. Maksud saya per hurufnya. Maka berarti dia bisa dapat dua puluh. Dalam riwayat lain. Walladzi yakra'u huwa huwa ishtaddu alihi lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an. Sedangkan itu sangat sulit dia membaca. Tapi dia terus berusaha sambil dia mahir. Maka akan mendapatkan dua buah pahala. Ini keutamaan yang luar biasa. Hadis yang lain. Seorang sahabat punya namanya Abidhar radiyallahu. Beliau pernah mengatakan. Ya Rasulullah berwasiatlah untukku. Berikan aku nasihat. Supaya aku ini bisa bertambah keimananku. Aku makin dekat dengan Allah. Makin terbuka rezekiku. Makin segala macam. Baiklah. Wasiatkan untukku. Maka Nabi Saudara mengatakan. Alika bitaku Allah. Kau harus selalu bertakwa sama Allah. Patuh dan tunduk kepada Allah. Dimanapun kau berada. Sedang dalam keadaan apapun. Selalu takut kepada Allah. Halal dinikmati. Haram ditinggalkan. Fa'innau ra'asul amri kulli. Karena dia itu adalah perkara segala suatunya. Semua digentukan dari situ. Kultu ya Rasulullah Zidni. Maka aku berkata ya Rasulullah. Tambahkan lagi botaku. Ada lagi wasiat yang lain. Qala alaika bitilawati al-Quran. Maka aku sarankanku selalu membaca al-Quran. Fa'innau nurun laka fil ard. Wa zuhrun laka fis sama. Karena dia akan menjadi cahaya. Pelita untukmu di dunia. Dan juga akan menjadi simpanan yang baik. Atau pahala yang melimpa untukmu pada hari kiamat nanti. Hadis ini diriwetkan oleh Ibn Hribban. Dan di dalam hadis ini cukup panjang. Tapi ini diambil saksi bahasan. Coba bayangkan teman-teman. Hadis demi hadis. Keutamaan. Keutamaan luar biasa. Ini ada ratusan hadis ini. Banyak sekali. Kita baru baca sekitar mungkin delapan hadis. Hadis selanjutnya. Hadis kesembilan mungkin yang kita sudah bacakan ya. Hadis diriwetkan oleh Ibn Hribban dalam suhinya. Jadi Jabir radiallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Sayyidina Nabi SAW bersabda. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Pertolongannya. Wa ma'ahilun musaddaq. Dan dia berupa juga pembela yang akan dibenarkan. Manja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikannya. Ya dihadapannya atau menjadi pemimpinnya. Dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Maka akan membawanya ke surga. Wa manja'alahu khalfahu sa'akahu ilal nar. Dan barang siapa yang membengkalaikan. Tidak peduli dengannya. Tidak mau berhukum dengannya. Maka akan terbawa ke api neraka. Hadis ini disebutkan oleh Ibrahim. Jadi dari hadis ini. Kita bisa lihat Quran membawa ke surga. Bagi orang yang mengamalkan isinya. Mempelajarinya. Dan orang yang mencuekinya. Yang tidak mempelajari sekalian itu. Akan masuk ke dalam api neraka. Jadi pilihannya tidak ada. Beramal dengan Quran maka masuk surga. Atau membelakanginya maka masuk neraka. Bagaimana Al-Quran disebutkan dalam hadis suhih. Ini mungkin hadis yang kesepuluhan kita bacakan. Dimana Nabi SAW. Dalam hadis riwayat muslim. Dari hadis Abu Umam al-Bahili. Radiyallahanhum. Bawasannya Rasulullah SAW bersabda. Fikir al-Quran. Fa'inna ya'ti yawm al-kiamati syafi'an li'ashabih. Baca Al-Quran. Rutinkan. Setiap hari. Setiap saat ada kesempatan. Dan dia akan menjadi penolong. Penyelamat. Bagi pembacanya pada hari kiamat. Ini ada hubungannya. Korelasinya dengan hadis dari yang sebelumnya. Bagaimana Al-Quran adalah. Pemberi syafaat. Yang pasti akan diterima syafaatnya oleh Allah SWT. Allah akan menerima. Permohonan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian hadis selanjutnya. Hadis yang ke-11. Hadis yang diriwati oleh firmi. Jadi dengan senat Hassan. Juga Ibn Khuzayma menyebutkan. Dan Al-Hakim juga menyebutkan. Serta Al-Hakim mengatakan sahih. Bahasanya Abu Hurairah mengatakan. Rasulullah SAW bersabda. Ya ji'u sahib Al-Qur'ani yaum Al-Qiyamah. Fayaqullu Al-Qur'ani ya Rabbi hallihi. Fayulbasu tajal karamati. Thumma yakulu ya Rabbi zithu. Fayulbasu hullatal karama. Thumma yakulu ya Rabbi irda anhum. Fayarda anhum. Fayukalu lahu ikra' warqa. Wayuzadu bi kulli ayatin hasana. Artinya akan datang orang yang suka membaca Al-Qur'an di hari kiamat. Semua kita termasukin insyaAllah. Allahumma amin. Akan datang pada hari kiamat. Kemudian Al-Qur'an akan berkata kepada Allah SWT. Yang bunyinya. Ya Rabbi wahai Tuhan tu hiasi ladiyah. Maksudnya buat orang ini indah terlihat gitu. Maka dikatakan Allah pun menghiasi dengan mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Qur'an masih mengatakan. Tambahkan untuknya ya Allah. Maka Allah menambahkan baginya pakaian kehiasi. Dari bahkota. Sekarang yang kedua Allah datangkan untuknya pakaian. Ya kemuliaan. Kemudian Al-Qur'an juga masih mengatakan lagi. Ya Rabbi ridho'lah padanya. Jangan pengkumburka padanya Allah. Kalau Allah ridho maka selesai. Semuanya akan baik. Amalnya diterima. Dosanya dimaafkan. Akan masuk ke surga. Derajat yang paling tinggi. Maka Allah pun ridho kepadanya. Ini luar biasa. Sebab setiap Al-Qur'an akan berbicara hari kiamat. Untuk mendapatkan. Untuk semua orang yang membacanya mendapatkan kemuliaan. Coba. Bagaimana kita tidak termotivasi untuk mengejarnya. Kemudian dikatakan kepadanya. Bacalah. Dan naiklah derajat-derajat surga. Di setiap satu ayat. Di setiap satu ayat akan ditambah satu balasan pahala. Jadi selain yang sudah dicatatkan selama dunia. Akan diberikan juga tambahannya. Kemudian dalam riwayat yang lain mirip dengan ini. Cuma hadith ini diriwayatkan terimini dengan Abu Dawud. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Asra. Ini hadith yang ke-12 ya. Akan dikatakan kepada orang yang suka baca Al-Qur'an. Bacalah. Nanti pada saat memasuk surga. Bacalah. Dan. Dikatakan. Naiklah. Menaik di atas derajat-derajat surga. Bacalah secara tartil. Pelan-pelan. Sebagaimana kamu dahulu di dunia membacanya dengan tartil. Kerana sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Al-Khattabi. Seorang ulama menanggapi hadith ini mengatakan. Disebutkan dalam sebuah asar. Bahwa jumlah ayat Al-Qur'an itu. Sejumlah tangga surga. Lalu dikatakan kepada Qari. Pembaca naiklah ke tangga tertinggi. Ayat-ayat Al-Qur'an. Setinggi ayat-ayat yang kau baca dari Al-Qur'an. Maka siapa saja memenuhi. Melengkapi bacaan Al-Qur'annya. Maka ia akan naik hingga puncak tertinggi surga di akhirat. Dan siapa saja membaca sebagian darinya. Maka ketinggiannya di tangga yang sama dengan jumlah bacaannya saja. Sehingga batas pahala adalah sebatas banyaknya bacaan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah 6.000 ayat lebih. Maka itu teman-teman sekalian akan tangga surga dikatakan oleh Al-Qur'an ini ada di nukil seperti itu. Maka setiap orang baca Al-Qur'an maka akan akhirat disuruh naik tangga-tangga. Makin sering dia baca dan menghattamnya makin sampai ke tingkat tertinggi. Ini cara termudah untuk meraih derajat-derajat tinggi di surga dengan banyak membaca Al-Qur'an. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam riwayat yang lain, ini mungkin riwayat yang ke-13 dan ke-14. Dua buah riwayat ini, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dari hadith Ibn Umar RA yang satunya Abu Hurairah. Kalau hadith ke-13, hadith Ibn Umar. Beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW, Tidak boleh orang iri, kecuali pada dua golongan saja. Dua golongan ini paling pantas untuk kita cemburu dengan mereka. Cemburu dan hasad dengan mereka. Maksudnya apa di sini? Tidak boleh kita merasa iri, merasa juga kenapa saya tidak seperti itu. Kecuali pada dua orang ini saja. Yang pertama, Seseorang yang Allah karuniahkan kepada dia, buku ini kitab Al-Qur'an. Dia sibuk mempelajari, sibuk membaca di siang dan di malam hari. Waraju ini yang pantas kalau anda selalu lihat orang selalu ulangi Qur'an, dipakai dalam sholat malamnya, setiap hari ada kesempatan dia ulangi-ulangi. Maka ini orang yang pantas kita merasa iri dengan dia, supaya kita terdorong dan termotivasi orang seperti dia. Yang kedua, Waraju al-atahu allahu malan, faya tasaddaqabihi ana'an layli wa ana'an nahar. Orang yang Allah karuniah untuknya uang, kemudian dia menghabiskan dan menyedekahkan di malam dan di siang hari. Nah itu dia. Berarti orang yang sibuk bersedekah, dermawan, anda juga harus cemburu dengan orang seperti itu. Tapi cemburu ini, hukumnya untuk bahasa agama kita yang lain, ghibta. Ghibta ini maksudnya kita iri pada kelebihanan daripada dari seseorang, tapi kita berharap kita diberikan yang sama, hanya saja tidak hilang dari dia nikmat tersebut. Kayak dia tadi ya, punya Al-Quran, dia hafal Quran, dia sering baca orang yang suka sedekah, orang seorang yang alim punya ilmu, mengajarkan misalnya. Maka kita berharap Allah berikan yang sama, supaya kita juga dapat derajat yang sama dengan dia. Nah itu boleh, tapi tidak berharap hilang dari dia nikmat itu. Kalau hadith yang kedua tadi, yang ini yang mirip maknanya, tapi ini hadith yang ke-14 yang kita sebutkan, insyaAllah dari hadith Abu Hurairah, radiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda. Jadi mirip lafad yang tebi, ada tambahannya, لا حسد إلا فثنتين, tidak boleh orang iri kecuali pada dua. رَجُلُنْ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوْ عَنَا الْلَيْلِ وَعَنَا الْنَهَرُ Sesuara yang Allah karunia untuknya Al-Quran, kemudian dia membacanya di malam dan di siang hari. Ini wajar kita cemburu pada orang seperti ini. فَسَمِعْهُ جَارٌ لَهُ فَقَالٍ Maka seorang tetangga sempat mendengar. Lalu dia berkata, لَيْتَنِيْ أُوْتِي تُمِثْلَ مَا أُوْتِيَ فُلَانٍ Pada saat orang itu sibuk baca Quran, maka tetangganya dengar, tetangganya mengatakan, coba saya juga diberikan seperti dia ya, Al-Quran bisa saya hafal, bisa saya baca suara saya indah, saya ulang-ulangi terus seperti dia gitu ya. Kemudian dikatakan, فَاَمِلْتُمِثْ لَمَا يَعْمَلٍ Maka saya akan buat seperti yang dia buat, وَرَجُلُونَ Maka ini sama pahalanya, tetangganya tadi sama pahalanya, dia berusaha untuk belajar dan niat kalau dia bisa dikasih, seperti tetangganya tadi yang suka baca Quran itu. Yang kedua, وَرَجُلُونَ أَتَوْ اللَّهُ مَالًا Seseorang laki-laki atau seseorang yang diberikan harta melimpa, فَاُوَ يُهْلِكُ فِي الْحَقْ Kemudian dihabiskan di jalan kebenaran yang Allah perintahkan, sedekah. فَاَقَالَ رَجُلُونَ Maka seorang berkata, لَيْتَنِيُوْتِتُمِثْ لَمَا أُوْتِيَ فُلَان فَاَمِلْتُمِثْ لَمَا يَعْمَلٍ Coba kan seandainya saya diberikan seperti sepulang, saya akan buat juga insam. Harta melimpa, saya juga akan bersedekah. Al-Mundiri rahimahullah berkata, yang dimaksud hasad di sini, atau merasa iri, adalah ghibta, atau iri positif. Keinginan menjadi seperti orang yang lain, tetapi tanpa berharap hilang dari orang tersebut, apa yang ada padanya. Karena kalau hasad yang larang, iri yang dilarang itu adalah, Anda lihat kelebihan seseorang, kemudian Anda berharap hilang dari dia. Kelebihan tersebut itu hukumnya haram, itu tidak dibolehkan. Dan tentu kalau kita ingin baca teman-teman sekarang tentang hadith Al-Quran, tadi saya bilang keutamanya banyak sekali. Dan buku yang saya bacakan, buku Al-Mundiri rahimahullah, sahih ya targib utarhib, ini masih bab pertama dari keutamaan Al-Quran. Dan beliau memiliki banyak sekali. Saya bisa katakan mungkin ratusan hadith. Saya ingat saya itu yang memang membahas tentang masalah Al-Quran itu sendiri, dengan berbagai macam bab yang ada, yang dia sebutkan atau yang dia sebutkan.